. Legislator DPRD Kota Makassar, Imam Musakar tampil nyentrik saat menuju ke kantor DPRD Kota Makassar untuk mengikuti pelantikan. Imam Musakar menggunakan transportasi jaman perang, jeep wheelie 1947 dengan corak loreng-loreng. Imam berangkat dari kediamannya di jalan AP Petarani menuju kantor DPRD Makassar. Mobil tersebut dikemudikan oleh ayah Imam, Musakar. Imam duduk di sebelah ayahnya yang juga merupakan legislator DPRD sosial terpilih periode 2024 hingga 2029. Sementara di kursi penumpang, ada ibu dan istri Imam Musakar. Imam menyampaikan, ia sengaja menggunakan mobil zaman perang untuk mengingat para pejuang yang telah memerdekakan Indonesia. Alhamdulillah syukur, sangat bersyukur tentunya berkat masyarakat, berkat para pejuang Manggala, berkat orang tua, keluarga, dan amanah dari masyarakat Manggala dan para pejuang. Tentunya akan bisa peroleh suara yang cukup lumayan dan Alhamdulillah kami juga tetap diberikan amanah yang tentunya kami akan kembali sampai dengan proses pelantikan selesai dan proses periode selesai. Tadi kita naik kendaraan apa ini? Saya naik kendaraan Wilis tahun 1947. Kami memakai mobil yang sangat super-super sederhana ini sambil mengingat para pejuang-pejuang kita, yang dimana para pejuang-pejuang kita memperjuangkan Indonesia sedemikian rupa untuk bisa, yang merdekakan Indonesia sama hanya dengan kami, kami tidak memakai hal yang mewah, kami cukup biasa-biasa saja, kami selalu mengingat para pejuang kita. Tadi berangkat dari mana kak? Saya berangkat dari Pertarani, kebetulan kantor dari Beper Makassar ini sangat dekat dari rumah, makanya kami memakai yang cukup sangat sederhana saja. Dan Lok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!